PEMBICARA 1 Dalam foto tersebut, Natasha dan Claresta terlihat tersenyum ke arah kamera. Kakak beradik itu pun kompak dengan menggunakan kemeja warna putih. Hal yang menjadi sorotan adalah wajah Natasha Wilona yang terlihat sama persis seperti saat ini. Netizen pun banyak memuji Natasha Wilona karena wajahnya yang awet muda. Mantan pacar Ferel Bramasta ini pernah menyebutkan kalau ia sangat berusaha menjaga penampilan dengan melakukan rutinitas khususnya seperti tiga kebiasaan berikut ini. Berat badan dan tinggi Natasha Wilona berusaha menstabilkan bobot badannya tetap di angka 48 kg dengan tinggi badannya 166 cm. Melalui video di Youtubenya, Natasha Wilona membagikan rahasia awet mudanya yakni dengan mengatur pola makan. Aku cuma makan tiga sendok nasi sama telur dan ayam. Aku renggah bisa nggak makan nasi. Jadi pagi aku paling makan terus camilan low caloris. Makan siang makan malam dua sendok nasi. Banyakin, sayur, lauknya, imbuhnya. Penikmat sinetron Indonesia pasti sudah tak asing lagi dengan sosok Natasha Wilona. Lewat aktingnya yang bikin baper, perempuan 23 tahun ini sukses menjadi salah satu artis yang paling populer. Berbagai karakter juga berhasil ia perankan, mulai dari antagonis hingga protagonis. Nggak hanya soal akting, Natasha juga curi perhatian karena mempunyai paras cantik yang sangat memikat. Siapa sangka, kalau pesonanya tersebut sudah ia miliki sejak dulu. Susah dan senang, sedih dan bahagia, selalu ada dalam kehidupan yang selalu berputar. Tak jarang mereka yang sekarang berada di atas, tiba-tiba hancur dan berada di bawah. Dan sebaliknya, berapa banyak mereka yang dulu bersusah payah, kini memiliki harta melimpah. Satu contohnya adalah Natasha Wilona. Kisah artis cantik ini memang sudah banyak dibahas di media. Sejak kecil, Natasha Wilona sudah berjuang untuk mendapatkan rupiah. Ia dulu pernah hidup serba kekurangan bersama dengan keluarga. Wilona bahkan pernah tinggal di sebuah gubuk kayu yang sangat sederhana. Namun sekarang, Natasha Wilona sudah menue hasil dari apa yang ditanamnya. Perjuangannya sampai sekarang yang telah menjadi artis papan atas, telah mengangkat derajat diri dan keluarga. Ia pun tak lagi tinggal di gubuk reot. Pada usia 16 tahun, Natasha Wilona berhasil membangun sebuah rumah yang sangat nyaman ditinggalinya bersama dengan keluarga. Selanjutnya ada kabar mengenai Natasha Wilona yang diisukan kembali dekat dengan Ferel Bramasta. Di mana berkali-kali Ferel dan Natasha Wilona bertemu, itu pun terkadang bertemu tanpa sorotan kamera. Tapi kemarin Ferel Bramasta baru saja menunjukkan rasa kasih sayangnya terhadap Natasha Wilona. Di mana Natasha Wilona sendiri nampak menelpon Ferel Bramasta saat aktris itu sedang main game bareng Livi Renata. Sorotan tertuju pada panggilan Ferel Bramasta terhadap Natasha Wilona. Seperti diketahui Ferel memanggil Wilona dengan sebutan sayang, sontak sang sahabat yakni Livi Renata pun ikut bereaksi. Livi hanya tersenyum ketika melihat Ferel beri perhatian ke Natasha Wilona. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!